Seharusnya Mbak Stefani itu kita keringkan dengan kadar air 14-15% kemudian di stok dalam silo-silo yang ada juga di stok oleh private sector seperti yang kita ketahui bersama kemudian ini harus bisa sampai dengan panen berikutnya sehingga memperpanjang safe life atau umur simpan kemudian memiliki gudang-gudang dengan kapasitas simpan yang baik itu menjadi urgent salah satu tugas Badan Pangan Nasional ke depan tentunya bersama private sector dan juga BUMN di bidang pangan CPP, cadangan pangan pemerintah kalau kita lihat BUMN kita itu stoknya terbatas sekali Pak Deli jadi setelah ini kita duduk kemudian kita sudah siapkan perpresnya Pak Presiden sudah mendatangani perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah sehingga nanti bulog ditugaskan untuk beras, jagung, dan kedele beras, jagung, kedele akan dimanage oleh bulog kemudian nanti yang akan dibangun adalah ekosistem pangannya mulai dari captive marketnya itu siapa jangan kita punya stok tapi gak bisa jual itu isu yang sebelumnya terjadi di bulog untuk beras pada saat punya beras banyak tidak bisa mendistribusikan atau hilirisasinya jadi Pak Dirut Bulog, Pak Budi Waseso itu punya stok beras waktu itu tapi gak bisa karena pada waktu harus menyalurkan harusnya dulu ada raskin, rastra, dan lain-lain tapi waktu itu diganti oleh bantuan pangan non-tunai sehingga dilepas seluruhnya kepada marga nah pada seperti itu memang kesulitan disuruh menyerap kalau harganya jatuh di bawah tetapi hilirisasinya tidak ada nah ini semua sekarang dalam konfer kita semua termasuk nanti saya akan cerita bagaimana kita ditugaskan untuk ke depan bantuan sosial terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati